Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Letan Edding Gear Channel otomotif Bapak Aso Minang Kali kau dengan Awak Adul Kawan Banteng Akan Unboxing Yang mana bantu-bantu unboxing Bapak Banteng Akan bakalan unboxing Barang kiriman dari NJS Yang sadar angin-anggin Yang baru di launching Tanggal 20-an Sampai Hari Sabtu Batang Di Jakarta Helmet Exhibition Kini langsung Bambang Teg Untuk Membuka Barang Helm Dari NJS Kau kan nak tahu bang apa isinya Awak pun ada tahu Dan awak Alun membuka Kau menandiri Kau menandiri Sajat hari minggu Tipu Barang kau Alun mulia ada celiak-celiak Alun mulia ada kopek-kopek Kau tak tahu bang Banteng Mereka mau buka Buka dulu Oh iya Lepuk Dapun cek Dapun cek Wah siang Dapun cek Dapun cek Dapun cek Dapun cek Untuk NJS Kairos Oke Pometeng, langsung dari penampakan dari kotak Pometeng, apa yang berbeda? Yang pertama kalau dari segi ukuran, itu jauh berbeda dari Kairos, itu lebih ketik daripada Kairos Dan kalau untuk masalah desain, desainnya lebih elegan Karena perpaduan warna merah sama hitam dan putihnya, dan logo-logo NJSnya lebih menarik Untuk ZX1, hitam, si NJS Kairos, atau biru, cuma C warna Untuk si NJS Kronos, dua-dua warna dan jadon di orang yang terakhir sebelum si NJS pengaluan NJS cuma jual kotak Mari kita buktikan apakah memang EJS menjual kotak atau memang menjual produk Lanjut Pak Bometeng, aku saja yang didapati di gambar-gambar kotaknya Pak Bometeng Pak Bometeng sama ngeek warna Selanjutnya, Pak Buka, besar ruang untuk bisa mencanggih si helm terbaru dari EJS So, langsung Pak Bometeng yang buka Okey, mari kita buka Baik, apa? Baiklah 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 sama ZX-1R yang ventilasi ZX-1R itu modifiko, ventilasi ZX-1 itu modifiko modifiko tanah nah ya itu mungkin membuat kesannya itu tidak terlalu gulik, tidak terlalu balik kolosan nah itu kayaknya lebih menarik sih untuk orang-orang yang tipe badan KT kayaknya rekomendasi yang tipe si Kronos dibanding si Kairos karena si Kairos lebih gajah oke yang lagi, aku ada yang nampak kalau yang nampak segelasnya ada perubahan di buku ada di ventilasi, ini ada ventilasi di bagian tidurnya ada ventilasi, kalau di Kairos kan aduh-aduh itu kalau untuk yang seperti Pak Ado gecek tadi untuk ventilasinya di kiri kanan, kalau di Kairos kan di tangan kalau berarti si ventilasi dari si Kronos itu tipe di kiri dan kanan di kanyang kalau misalnya kanyang kawan-kawan itu ancak pakai ini nah itu dia langsung masuk ke sini dan kalau untuk spoiler belakangnya kalau secara look mirip kalau dari jauh ya model Kairos tapi lebih ketik lah lebih ketik lah lebih ketik simpel kalau si Kairos mirip-mirip jadik kuat lebih melaku lah lebih patah lah kuatnya kalau itu lebih bulit gitu kalau untuk masalah ventilasi pembuangan udaranya sama itu lataknya di belakang ada dua buah abis itu secara tampilan fisik visornya kok visornya flat lebih flatnya Bang lebih flat daripada Kairos abis itu kalau secara kelihatannya lebih panjang lebih panjang daripada Kairos karena si flat identik dagunya lebih panjang jadi posisi-posisinya itu betul Bang terkesannya lebih panjang untuk yang lain yang paling yang berhasil itu kayaknya dibobot dibobot apa kamu katanya? iya bobotnya itu di 1,2 salah 1,2 jadi 1,2 plus minus 50 gram lebih ringan daripada Kairos lebih ringan untuk mungkin bukti-bukti yang mencari helm Mio yang ringan Mio yang berangin karena pakai hijab mungkin rekomendasinya kasih dan Biko kemungkinan ada di Letaneno sekitar bulan Oktober mungkin atau silahkan patau di Instagram untuk update untuk yang lain Ayo kok ada pin yang terpasang di KTO jadi bus pin untuk 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 pin lock supaya tidak berampun untuk kalau misalnya perjalanan jauh tidak berampun kalau kalau udara-udara ini tidak berampun yang berbeda adalah recet dari si Kronos di Kronos itu recet recetnya lebih simpel tapi karena mungkin kamu 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 itu sementara aku yang ada di YouTube dan di kanalnya si NJS warnanya sekitar ampe atau limu ada warna yang yellow yellow lemon bentuk-bentuk yang warna isi green atau terbatas edisi si Kronos yang itu adalah sebarang datang dari si NJS untuk di review di dan untuk disampaikan ke kawan-kawan dan kawan-kawan yang mengarati Wasaminam untuk bisa mencapai si Kronos secara langsung setelah launching di Jakarta Aderman exhibition oke yang lain apa itu kalau dari luar mungkin itu sewa kalau selain darinya lah pakai pushpin sama kacau visornya warna plat kalau untuk bagian dalam ini ada perubahan titik kalau dalam kalau fitur yang samanya itu yang pertamanya ada wearable glasses jadi untuk kawan-kawan yang lah pakai kacamato pakai kacamata jadi tidak istilahnya lebih dipermudahkan untuk masuk tangkai kacamatonya supaya kalau misalnya kadang banyak elem yang alunado fitur wearable glasses merasa terlalu sakit diperlipis jadi perjalanannya perjalanannya itu agak tidak nyaman dibuatnya habis itu kalau untuk masalah besar baru kalau bisa besar kalau untuk bagian atingnya dan bagian bawang kamu bisa temui di NJS sebaliknya dan kamu gunanya adalah untuk kaki di bagian dalam itu adalah untuk pelepasan suhu di helm untuk di bagian pusat yang lain kamu cukup raca maksudnya itu masih aman dipakai dan jaman dipakai tapi walaupun walaupun kamu pernah memakainya kamu cuba tes dibangganteng pakai tapi untuk bagian bagian rata-rata helm untuk bocoran bocoran kamu harap di bawah 500 ribu tepatnya kamu nanti langsung cek instagram tapi kamu kamu tes setelah review kamu tes semua feel untuk si NJS kita selesai jaman pas queremos reren jaman 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 laman jaman dan kita disini kawan-kawan saat perjalanan. Jadi ready intercom. Untuk Cik Lai, ada pemakaian kunci risiko mikrolog. Ini agak berbeda dari kairos. Pakainya mikrolog. Jadi istilahnya mempermudah karena kurang banyak yang harus tahu tentang pakai double-diring. Tapi itu mungkin di harian agak mesti penyesuaian-penyesuaian dulu. Untuk kawan-kawannya aku, itu lebih gampang. Tinggal tarik tali merah dan langsung lagi. Ready to roll. Yang lain, apa Pak Mote? Kalau menurut saya, itu sih yang baru saya ketahui. Kalau dari fitur, selain nyolah pisah kacau matau, selain intercom, itu sih kalau fiturnya. Oke, berarti last seolah-olahnya dari aku yang kami liat. Kami sampaikan untuk kawan-kawan yang ada di YouTube. Untuk ini, Pak Mote, Cibo pakai, Pak Cibo Viti. Pak Mote, Raso Nyo, Pak A, Phil pakai. Dan itu ukurannya L. Betulah yang dikirim ukuran L. Nah, ini Pak Cibo memang. Apakah tidak biasa dari LM Rato Rato atau Pak A? Kalau secara Phil yang rasanya, Pak, kalau NGS, kan memang kalau pas masuknya itu memang agak payah, Pak, agak sampih gitu. Cuma kalau udah di dalam, rasanya lebih lengah. Apa? Legah. Oh, lebih legah di dalam. Untuk masalah ringan, itu jawaban apa? Kalau menurut Pak, dari NGS Kairos. Untuk secara bareng, memang untuk dilihat agak memang ringan. Ringan. Bobotnya tadi yang 1,2. Kalau masalah busa, Iko jauh berbedaannya dari Kairos. Kalau busanya Kairos itu kan agak maupun lebih di BTP. Bukan di busa si Kairos, yang mungkin lebih jepit ya. Kalau yang Iko kayaknya lebih pas di BTP. Habis itu, yang terasa banyak longnya itu di bagian Telinga, mungkin karena slot intercom-nya lebih ya. Yang warasan. Untuk yang yang Siko, Sikronos, slot intercom-nya itu kebiasaan si NGS ada tutui. Tutui untuk slot intercom. Tapi yang Iko dibiarkan terbuka. Itu fungsinya itu yang di rasuah informasi tadi, Telinga-nya lebih plong di dalam. Dan ketika pemasangan intercom, dan itu nampak dua telinga. Habis itu kalau untuk masalah pemasangan intercom, kalau masalah lebih lega. Karena mungkin busa. Musa karena itu tidak terlampau maju ke muka. Habis itu, kalau ditutui. Kalau ditutui, apa saja? Untuk pemasangan, awak buka. Ya, kegantengan bang-bang. Bang, apakah kacau-kacauannya masih nyaman? Kalau kacau, menurut gua... Kalau kacau, menurut gua lebih kebawah bang. Istilahnya lebih panjang daripada kalau menurut gua. Habis itu, karena mungkin fitur neoplat itu agak lebih lapang. Lebih lapang. Ya, mungkin itu sih bang. Habis itu mungkin ada perbedaan kalau misalnya kalau yang di Kairos kan ada apa bang? Pangucinya. Pangucinya. Kalian kan memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Cuman, istilahnya lama sih. Untuk diapunnya lebih kebawah. Untuk kacauannya lebih panjang. Jadi angin-angin itu tidak langsung masuk ke bagian bawah. Kan itu untuk mengurangi risiko. Angin itu langsung masuk ke bagian dalam. Misalnya di jalan abu atau di jalan apa itu jadi lebih aman. Jadi untuk kawan-kawan yang penasaran hargo, barangnya Bilotibo. Terus apa saja yang adu dan bisa dipakaikan seperti aksesorisnya, kacau, spoilernya. Kebiasaan si NJS-ko magia spoiler. Maksudnya bukan dia get include secara include, tapi dijualkan kepisa. Dijualkan kepisa untuk spoilernya. harusnya bangkalan kado. Spoiler, si NJS Kronos. Tapi untuk kacau, ala kado postingan dari NJS, bahasanya punya kacau yang flat, warna red gold dan blue-blue. Ya untuk informasi selanjutnya, bisa cek go di Instagram. Bisa bang, bukan. Habis itu kalau masalah yang terbantu anda bang, di dalam penguncian ya bang. Nah penguncian untuk bagi kawan-kawan yang anak-anak mua ribet istilahnya tidak terbiasa dengan double diring. Kalau double diring kan perlu kebiasaan, kalau lebih praktis daripada double diring. Oke, siap? Jatuh, jatuh. Abang banteng. Supang keganteng, abang banteng. Oke, sekian review dan unboxing dari NJS Kronos. Kunjungi duo Instagram kami untuk yang padang, letane-redinggir di Instagram. Atau bukit tinggi, letane-redinggir.bkrt. Atau bisa langsung duo ke store kami yang ada di padang dan bukit tinggi. Dan info selanjutnya bisa WA di 082-7586-0001. Oke? Untuk kali kau videonya, itu tweet siap banteng. Oke. Mungkin buat teman-teman, eh teman-teman kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang... Buat kawan-kawan, mungkin sekian dulu video kali kau. Kalau ni langsung ni manca lihat. Bila tanya padang. Barang-kawan sedia. Cuman untuk stoknya, ada untuk lagi. Kawannya ni yang memungkui, Manunggu Manusang Mantaro. Karena doanya sedang produksi. Dan... Ya, minimal celik-celik seduluh. Celik-celik seduluh. Cipu-cipu seduluh. Kalau memang tetap, silahkan menunggu. Kelanjutan barangnya. Oke? Sip. Oke, bang. Oke.